Mungkin bisa dijelasin, mungkin bukan awalnya sih, Lala Fest ini nantinya akan seperti apa sih? Nanti seperti apa ya? Gue jawab bingung aja jawab itu. Kayak gimana yang pasti. Mungkin lebih ke perbedaan apa sih dari tahun lalu ke tahun sekarang tuh apa bedanya? Yang pasti biasanya orang di hutan, kali ini kita di metropolitan. Terus tempatnya agar kita semulap, jadi ada forestnya sedikit, futuristiknya sedikit, kayak buat hutan. Jadinya kita bikin pelarian lah buat orang-orang. Di Jakarta tuh, sana bener-bener bisa sejenak, lu gak pikirin apa-apa, cuma enjoy the music aja gitu. Sama experience, apa ya, ambience yang kita kasih. Oke, mungkin pertimbangan dari tim Lala Festnya, kenapa harus dari hutan? Kan udah ikonik banget nih. Bener, soalnya kita tiap tahun ini ya, susah. Tamu-tamunya kasihan, kena macet terus. Terus udah gitu, ternyata yang gak pernah tuh selalu banyak. Udah kena macet, terus infrastruktur buat kita bikin semuanya nyaman tuh agak sulit gitu. Di luar kendali kita juga kebanyakan. Jadi kita pengennya kali ini bikinnya bener-bener, bikin seorang nyaman, karena udah gak ada variable ketiga yang kita gak bisa pakai. Kalau untuk kurator penampil sendiri, ada 40 musisi, termasuk 45an ya. Mungkin dari 45 itu kuratornya dari Lala Fest. Kita lihat timnya sendiri sih, cuma biasanya emang ujung-ujungnya dua, ada dua paket, dua bro, terus ambil, terus kita ngecek juga line, kargo, bahwa ini possible gak kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk artis sendiri mas, yang paling susah mendatangkan Tori atau seperti yang sih? Paling susah ya? Iya. Kayaknya hampir semuanya susah deh. Terus malah sebenernya yang terkenalnya di luar, tapi di sini gak terlalu terkenal, paling susah banget menurut gue. Tapi gue kalau mau sebut nama ini gak enak. Tapi-tapi ada kesulitan tersendiri gak dari tim untuk mendatangkan artis ini? Banget, karena kita tuh pengen si show-nya tuh kayak headline show kan, tapi dibikin dikasival. Jadi per stage nanti bakal ada produksian mereka sendiri. Jadi rasanya kayak single concert tapi terus menunggu. Kalau untuk panggung, katanya ada tiga panggung tadi. Seperti apa? Kalau di tempat lain kan ada yang cuma satu flow, ada yang bisa bolak-balik, atau seperti apa kalau dari La 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 Fest? Ini sporadis banget sebenernya. Masuk langsung diajar stage tiga, kanan ikut udah ada stage dua, terus agak jauh baru stage satu. Oke, berarti flow-nya tidak... Gak beraturan. Gak beraturan, oke. Tapi selama perjalanan itu banyak banget permainan sama yang lucu-lucu lah gitu. Berarti bisa dikatakan family itu juga? Iya, sebenarnya gue agak semi juga sih ya. Ini ntar gue ngomong kids friendly, tapi ujung-ujungnya kurak-urakan gitu. Tapi kalau kita sediain orang buah chill, family friendly udah disediain. Mas, tadi kan saya sempat singgung di press console soal mungkin tempat buat ke toilet lah mungkin. Ini kan jadi salah satu hal yang seharusnya emang sih terlihatnya kayak gampang gitu. Tapi kayak susah. Kayak kalau cowok kan gampang gitu ya. Nah ini cewek ini sepanjang kalau saya lihat festival tuh selalu ngantrinya penuh dan mereka mengeluf. Kita sekarang jadinya kalau itu udah ngomongin kayak nyewa sih toiletnya sendiri, kita udah dobelin semuanya sih. Soalnya kita ngerti juga kayaknya banyak yang dateng tuh outfitnya ngejreng-ngejreng nih nanti. Make upnya ngejreng-ngejreng. Makanya kita siapin toiletnya sebanyak nih kayaknya lah. Berarti akan ada berapa tau? Kurang lebih 70 toilet ya. 70 toilet? Toilet. 70 toilet. Itu khusus cewek apa seluruhnya? Itu kalau nggak salah kalau khusus cewek 60, sorry 58. 58. Kalau cowok kan satu bisa buat tiga. Iya. Terakhir mas, menyinggung soal tadi transportasi juga kan bagus kan. Mungkin buat orang-orang biar nyaman lah untuk ke lalafes ini seperti apa mas? Transportasi ya? Transportasi umum atau disediakan? Transportasi umum. Kayaknya dekat dari sana tuh ada kereta gak sih? Eh, kereta gitu. Bus yang kemaihan. Satu lah. Ada. Busway ada depannya. Terus kalau menurut gue jurnalnya online ojek gitu gak sih? Iya sih. Itu paling bener deh daripada bawa private car itu takutnya ribet gitu. Walaupun sebenarnya jx1 gede ya. Makan gede terus jalan gede. Cuman ya enak tinggal duduk gitu kan online. Berarti sampai saat ini tiket sudah habis terjual atau? Udah tinggal normal sebenernya. Tinggal harga normal berarti? Berarti persiapan udah berapa persen? 22. Udah 90 persen ya. Berarti tinggal hari H? Mudah-mudahan beres semua. Beres semua. Oke, thank you mas. Sekarang.